Halo Sobat Jepertek, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membuat tutorial cara membuat shortcut di desktop Windows 11 teman-teman. Nah, jadi teman-teman saya akan membuat dua cara untuk membuat shortcut di Windows 11 teman-teman. Karena di Windows 11 kita tidak bisa membuat shortcut langsung ke desktop, contohnya seperti ini. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman ya, tidak bisa kita buat shortcut langsung. Nah, jadi saya akan membuat dua cara teman-teman ya. Oke, sebelum itu silahkan teman-teman bantu subscribe channel ini, supaya channel ini terus berkembang. Oke teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama, silahkan teman-teman buka start menu. Oke, pada bagian start menu ini silahkan teman-teman pilih aplikasi apa yang ingin dibuat shortcut. Contohnya Excel ya, teman-teman ya. Saya akan membuat shortcut Excel di desktop Windows 11 saya. Nah, kita klik kanan pada bagian Excel ini ya. Kita pilih run as administrator. Oh, maaf. Kita pilih open file location. Kita pilih open file location. Kemudian, dia akan ke lokasi file yang sudah kita install tadi ya. Sudah kita install tadi. Oke, ini dia Excel. Lalu kita klik kanan. Pilih some more options. Pilih send tool. Lalu pilih desktop ya. Create shortcut desktop. Oke, kita close. Nah, ini dia shortcutnya sudah muncul di sini. Jadi, itu cara yang pertama ya, teman-teman ya. Lalu cara yang kedua ya. Cara yang kedua. Silahkan teman-teman ke file explorer, teman-teman ya. Ke file explorer. Nah, pada bagian file explorer ini, silahkan teman-teman di bagian pencarian ini. Ketikkan sales. Sales.2. APPS. Folder. Nah, begini. Sales. APPS. Folder. Lalu tekan enter. Dia akan membuka semua aplikasi yang ada di laptop atau PC, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat shortcut, teman-teman. Contohnya di sini kita akan membuat shortcut Microsoft Word ya, teman-teman ya. Kita klik kanan ya. Lalu pilih create shortcut. Kita klik. Lalu yes. Nah, kita close. Nah, maka shortcut Microsoft Word-nya akan tampil di sini. Oke. Ini Excel. Ini Word. Jadi semuanya shortcut, teman-teman ya. Caranya ada dua cara tadi. Yang satu, menggunakan file location. Yang kedua, menggunakan seal apps folder. Oke. Oke, teman-teman. Itu dia tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa, teman-teman, ikuti terus video dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video. Terima kasih. selamat menikmati